Hai Yesya Hello ningenominesan welcome back to Nobrian Sawardo IG Nobrian seka YouTube channel kali ini kita kembali lagi di Yu-Gi-Oh Dwarings yes namun di sini bisa dibilang ini adalah konten terakhir untuk farming yaitu yang terakhir adalah playmecha dan juga AI disini ya itu ya kartu-kartu yang bisa kalian dapatkan saya sudah punya banyak sekali debung-debung guna udah punya banyak balansar Lodo di sini juga ada di proxy Dragon yang mungkin kalian keincar ya silahkan di kalian bisa farming kartu-kartu seperti ini nah habis ini akan perlihatkan deck apa yang bisa kalian gunakan untuk farming ada dua sih sebenarnya yaitu yang pertama adalah Yubel dan juga Hai technya Hai apa namanya Luna like ya Yubel sendiri jadi bilang hampir sama dengan decknya yang yang saya gunakan untuk goonizuka atau za gua ya Oh ini ada perbedaan sedikit Hai btw-btw-btw-btw yang kita cek dulu technya Oh ya btw untuk gun begon gongensaka bukan goonizuka itu saya belum menjelaskan kemampuan dari tiga karakter yubel ya jadi mohon maaf kalau kalian tidak mengerti yubel itu gunanya apa atau efeknya apa ya nanti kita bahas mohon maaf btw komenasai jadi kembali lagi silahkan gunakan karakter yubel ya btw dan silahkan gunakan Hai skill waga nama wayu beru atau my name is yubel Kalaupun kalian tidak menggunakan skill ini ini juga enggak masalah sih ya monggo namun ya kadang peten anda Pak efeknya adalah saya bisa mengembalikan perubahan yubel baik yubel teror internet ataupun yubel the ultimate nightmare dari tangan ke deck jadi kembalikan lalu kalian dapat yubel lagi itu sih jadi bilang searcher lah itu kalau enggak pakai ya kalian kalau sial kartu anda ya isinya enggak ada yubelnya kalah anda giliran pertama Pak gitu terus untuk karakter yubel-yubel seperti ini kalian bisa dapatkan dari gratisan tiket gratisan ataupun dari ranked ataupun dari level of reward seperti ini bisa monggo semuanya silahkan tukar tiket-tiket kalian tiket-tiket tiket kalian ya di sini minimal kalian harus pakai teror internet satu apa kalau kedua kebanyakan ininya itu sih terus untuk efek yang kita jelaskan terlebih lalu yubel yubel ini efeknya adalah tidak bisa hancur baik-battle namun kalian sendiri saat n-pass perlu korban nah dan ketika karakter ini hancur dari manapun ya dari hand ataupun field kalian bisa memanggil perubahannya yaitu terror incarnate itu intinya semua karakter yubel ini tidak bisa hancur baik-battle dan kalian tidak menerima damage sedikitpun itu sih intinya namun teror internet get incarnate incarnate ketika n-pass n-pass kalian sendiri teror incarnate bisa menghancurkan semua monster di arena ini penting banget ya apalagi melawan yang kemarin adalah guoni suka dan ini adalah playmaker kalau playmaker sendiri punya kemampuan untuk menghancurkan monster kalian Pak kalau guoni suka kan kali-kalian keluar ini auto-win anda kalau lawan playmaker keluar ini intinya bisa mati kalau tidak salah punya dua kemungkinan untuk kill deck ini ya dengan bisa lihat technya beda Pak dengan yang guoni suka saya sudah coba dengan decknya oni suka tapi ko namun ini ultimate nightmare ini hampir sama sih metodenya dengan guoni suka silahkan tonton sendiri videonya farming guoni suka ya karakter ini ketika kalian menyerang musuh menerima damage sesuai dengan attack musuh dan damage yang diterima musuh adalah efek damage ini penting bagus terus yang ini adalah montek dragon ini penting saat wajah cukup dan kalian bisa equip atau bisa dapatkan dari officer tetsu trut G level up reward disitu penting kalau ini ada witch of black forest saya sarankan kalau kalian punya tiga pakai tiga-tiganya ya ini tiga ini tiga untuk tining ya Pak begitu ini bisa dikurangi kalau punya kalau enggak ya enggak masalah lah kalian bisa membawa ini tambahan lagi gua lagi bisa kalau enggak ini neptis ditambahin itu itu sih lalu fire king avatar yaksa efeknya intinya atau kegunaannya adalah membuat kalian bisa menghancurkan yubel yang ada di tangan jadi first turn kalian dapat ini dan dengan yubel di tangan kalian kalian bisa the door yubel ini manggil ini lagi itu sih ya setelah kalian ada di arena teror incarnate kalau ini hancur dihancurkan oleh playmaker kalian harus segera memanggil teror incarnate lagi gimana pun caranya ya Pak kalau enggak kalian kalah tersebut saat neptis kalian bisa seperti biasa kebuk dengan ultimate nightmare di montek dragon yang kita kasih ke musuh ya dengan efeknya ini dan sepai begitu intinya sih itu dan efek neptis ini namanya adalah yubel neptis ya intinya semakin cepat kalian menghancurkan yubel di tangan semakin bagus intinya sih itu defender of neptis terus disable of neptis itu kegunaannya kegunaannya nyanyi kegunaannya seperti itu ternyata sih nomor summon disable of neptis efek hancurkan yubel vel summon incarnate itu sih terus ini exile of the wicket-wicket jadi efeknya adalah menghancurkan semua vn tipe monster di arena ini kegunaannya adalah menghancurkan yubel kalian sendiri yaitu ini erot internet di akhir-akhir pertandingan atau di akhir-akhir dimana kalian mau melakukan finisher begitu saya sarankan untuk tunggu dek kalian tinggal tiga untuk mengaktifkan bonus poin yaitu card of the bring ya jadi kartu tinggal sedikit atau dalam keadaan yang terdesak kartu mau habis gitulah itu sih ini semanggil ini ya kesalian spesial summon mounteck dragon materialnya kalau bisa Ultimate Nightmare 2 plus yubel satu itu dah the best dan poin yang kalian terima 7000 hingga 8000 bergantung situasi kondisi dan ini kartu untuk memberikan Mounted Dragon ke arena musuh sih itu Oh ya playmaker dan AI itu decknya sedikit menakutkan ya karena bisa menghancurkan teror incarnate ini dan juga bisa manggil Firewall Dragon yang bisa mengembalikan teror incarnate ke tangannya namun jarang itu nanti lihat aja ke replaynya kalau ada pertanyaan ya silahkan untuk ditulis ya untuk urr ini semuanya free-to-play kecuali ini ya dan untuk rr ini kalian bisa dapatkan di set-set tertentu yang mana gampang untuk didapat sih ya ini wajib tiga disable of neptice Hai ya yang bisa dapat dari box juga ruptor deck juga ini defender of neptice satu boleh dua lebih bagus itu itu ini bahkan tidak pakai juga nggak papa kalau kalian punya sangat ataupun which of the black forest ya untuk saya punya satu beruntung saya Pak setelah saya tidak ngejar itu jadi itu ya sekiranya saya akan coba untuk menyelesaikan semua farming farming video termasuk different kalau bisa dibilang friend selesai namun untuk versi playmaker kedua farming itu ada ya jadi ada deck yang free-to-play friendly bisa kalian pakai untuk eh apa farming juga itu bisa dipakai itu nanti paling di video selanjutnya atau video kapan gitu intinya saya farming playmaker namun dengan deck yang berbeda mumpung saya punya decknya ya Pak benarnya sih untuk Goni juga yang kemarin kemarin itu juga sama saya saya menemukan deck tertentu yang bisa untuk farming namun saya tidak punya kartunya Pak jadi tidak bisa bikin konten itu jadi tuh sekiranya ya saya tinggal tantang aja playmaker di sini yes playmaker plus I tanpa lama-lama kita langsung aja ke replaynya let's go aku tahu yang terima kasih telah kita ketika Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton